Intro Ini adalah edisi spesial dari Honda BR-V. Honda BR-V N7 X Edition resmi diluncurkan di tanah air melalui gelaran otomotif Indonesia International Motor Show atau IEMS 2024. Kehadiran BR-V N7 X Edition merupakan bentuk realisasi dari Honda N7 X Concept, sebuah mobil konsep generasi kedua BR-V yang dipamerkan pada Mei 2021 silam. Lalu apa saja ubahan Honda BR-V N Edition dibandingkan versi biasa? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Honda N7 X Concept dikembangkan melalui serangkaian riset yang dilakukan oleh Honda RN di Asia Pasifik. Terhadap penggunaan SUV oleh keluarga dan berbagai karakter jalan di Indonesia yang berbeda-beda. Konsep ini kemudian diterapkan pada generasi kedua dari BR-V yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2022. Honda BR-V N7 X Edition mempertahankan berbagai keunggulan dari all new BR-V yang kini tampil lebih stylish seserupa dengan konsep Honda N7 X. Perubahan pada BR-V N7 X Edition berfokus pada tampilan eksterior dengan warna baru yang lebih stylish. Penambahan aero kit dan garnish pada eksterior serta nama baru yang lebih ikonik. Untuk grillnya dilabur dengan warna hitam glossy serta list chrome di setiap bilah. Begitupun juga grill di bawah kap mesin. Serta list pada lampu utama dengan aksen dark chrome yang memberi kesan gahar. Tak ketinggalan juga di grill ada logo N7 X Edition sebagai identitasnya. Ubahan lainnya dilakukan pada bumper depan bagian bawah. Dimana terdapat under guard dengan warna silver yang semakin mempertegas ketangguhan dari mobil ini. Bergeser ke samping untuk vel dicat dengan warna hitam glossy. Berikut baut roda yang mana tipe ACVT menggunakan ring 16 dan prestige ring 17. Ubahan lain untuk wheel arch. Serta side skirtnya kini tidak lagi berwarna hitam doff. Melainkan sudah berwarna hitam glossy dengan sebutan warna berlina black. Tak ketinggalan cover spion, antena, sirip hue, dan handle pintunya pun dicat dengan warna hitam metalik. Dan tambahan side garnish berwarna silver untuk tipe prestige. Di belakang untuk emblem mendapat aksen black chrome. Serta cover plastik pada bumper yang juga dicat hitam glossy. Tidak berhenti sampai di situ, tipe prestige disematkan aksen chrome pada reflektor di bumper. Serta under guard belakang yang lebih add on dan spoiler dengan warna berliana black. Oh iya, pada BR-V N7 X Edition, Honda menghadirkan pilihan warna senkaki. Sebagai informasi, warna senkaki pertama kali diperkenalkan di HR-V dan menjadi top color. BR-V N7 X Edition menawarkan ruang kabin yang nyaman dan luas. Serta desain interior yang premium dan bergaya bagi pengemudi maupun penumpangnya. Setir dan tuas transmisinya juga dibalut dengan bahan kulit berwarna hitam, menambahkan sentuhan kemewahan pada desain interior. Varian teratasnya BR-V N7 X Edition Prestige with Honda Sensing didukung dengan teknologi keselamatan canggih. Honda Sensing yang menambah kenyamanan serta melindungi seluruh penumpang. Selain hadir dengan warna hero color senkaki, BR-V N7 X Edition memiliki pilihan warna lainnya seperti Premium Opal White Pearl, Crystal Black Pearl, Meteoroid Grey Metallic. Untuk harga BR-V N7 X Edition ditawarkan dengan kenaikan harga 1 juta rupiah dari varian sebelumnya, yakni 319,4 juta rupiah untuk tipe ACVT, varian Prestige 343,4 juta rupiah, dan Prestige with Honda Sensing 363,4 juta rupiah on the road Jakarta. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari Honda BR-V N7 X Edition ini? Apakah bisa membuat rush dan terios ketar-ketir? Mohon sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!